Jangan lupa subscribe guys Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga Mengetahui apa yang kalian ketahui Karena berbagi itu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya Di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan Apa yang terbaru dari saya Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik langkah pertama yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian masuk ke dalam aplikasi OVO kalian Oke setelah itu Kalian disini memasukkan Kata sandi yang sudah kalian buat di awal Oh iya di awal kalian membuka aplikasi OVO ini Kalian disuruh registrasi di aplikasi ini Saya sudah buatkan tutorialnya Kalian bisa lihat catra registrasi Atau daftar di aplikasi OVO ini Kemudian disini saya tinggal masukkan kata-kata sandi saja Kemudian disini saya sudah bisa login ke aplikasi OVO nya Kemudian disini kita klik mulai pakai OVO Oke kemudian disini kalian bisa lihat Disini saya baru-baru saja Mendownload aplikasi OVO Lalu cara menggunakan aplikasi OVO ini Yaitu kalian bisa gunakan aplikasi ini Untuk membayar PLN Pulsah Voucher game Pokoknya intinya lengkap Kalian bisa bayar via online Melalui aplikasi OVO ini Oke misalnya disini token listrik Misalkan PLN Kita klik token listrik Kemudian disini kita bisa pilih Nomor meternya Kalian bisa lihat Kalian bisa tulis disini Kemudian disini kalian mau beli berapa Disini ada perkiraan dari 20 ribu sampai 1 juta Kalian tinggal pilih saja Kemudian disini misalkan kita mau beli pulsa Sama saja seperti tadi caranya Kemudian disini kalian masukkan nomor Kemudian disini kalian tinggal pilih Berapa yang kalian ingin beli Disini juga kalian bisa investasi disini Oke Kalian bisa klik OVO invest Disini mulai investasi dengan yang pasti Nikmati investasi dengan mudah dan amat Mulai dari 10 ribu Oke kalian sudah bisa investasi di aplikasi OVO ini Oke Kemudian disini kalian bisa Top up saldo kalian Caranya yaitu kalian klik top up disini OVO case saya atau OVO point saya 0 Disini jika kita ingin mengisinya Kita klik top up saja seperti ini Kemudian disini kita pilih nominal top up Misalnya kita mau top up 100 ribu seperti ini Oke misalkan kalian mau top up 75 Kalian masukkan disini Kalian tinggal tulis 75 ribu Oke Disini minimal top up yaitu 10 ribu Oke disini kita mau top up 75 ribu Jika tidak ada pilihannya di atas Kalian tinggal tulis disini Kemudian kalian bayar dengan kartu debit Oke kalian klik berikan izin Oke kemudian disini kalian pilih Nomor K kartunya disini Kemudian kalian klik lanjut Oke Kalian isi nomor kartu Kemudian limit harian kalian isi Kemudian kalian klik lanjut Kemudian kalian sudah bisa top up Oke disini juga kalian bisa transfer Oke Jika kalian ingin transfer saldo OVO kalian Kalian bisa transfer melalui aplikasi ini Jadinya aplikasi ini sangat membantu kalian agar tidak kesusahan Kemudian disini kalian bisa melihat story Jadi jadinya di story ini kalian bisa melihat transaksi-transaksi yang kalian sudah lakukan Di dalam aplikasi OVO ini Kemudian di menu profile ini Kalian bisa mengganti nama atau nomor yang kalian ingin ganti Oke dan disini kalian bisa mengupgrade OVO Club Kalian klik upgrade disini Jika kalian ingin mengubah akun Kalian klik ubah profil di pengaturan akun nih Kalian klik edit profil Kemudian disini kalian tinggal tulis saja Misalnya disini Avid Oke seperti ini Setelah itu kita pilih simpan Kalian bisa mengganti nomor ponsel dan email kalian Oke kita pilih simpan disini Berhasil ubah profil Oke dan disini profilnya sudah berubah Oke mungkin sekian tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi OVO Semoga tutorialnya membantu kalian Jika tutorialnya membantu kalian Share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya Atau kalian masih bingung Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di Instagram Oke see you next time and bye